Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 3. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Pada tahun ke-15, pemerintahan Kaisar Tiberius, ada beberapa orang yang berkuasa di bawah Kaisar. Pontius Pilatus adalah gubernur di wilayah Judea. Herodes adalah raja di wilayah Galilea. Filipus, saudara Herodes, adalah raja di Iturea dan Trachonitis. Sementara Lisanias adalah raja di Abilene. Pada waktu itu, Hanas dan Kayafas menjabat sebagai imam agung. Pada masa itulah Allah berfirman kepada Yohanes, anak Zakaria. Yohanes hidup di Padang Belantara. Maka pergilah Yohanes ke seluruh daerah di sekitar sungai Jordan dan memberitakan pesan Allah kepada orang banyak supaya mereka bertobat dan dibaptis agar dosa-dosa mereka diampuni. Seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara orang yang berseru-seru di Padang Belantara. Siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi dia. Setiap lombah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan diratakan. Jalan yang berliku-liku akan diluruskan. Dan jalan-jalan yang bergelombang akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Kemudian banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kepada mereka ia berkata, Hai kamu, keturunan ular berbisah. Siapakah yang memperingatkanmu untuk melarikan diri dari hukuman Allah yang akan datang? Bertobatlah dan tunjukkanlah pertobatanmu dengan cara hidupmu. Janganlah berkata dalam hatimu, Abraham adalah nenek moyang kami. Sebab menjadi keturunan Abraham tidak ada artinya. Aku berkata kepadamu dengan terus terang, Tuhan bisa menjadikan batu-batu ini anak-anak bagi Abraham. Sesungguhnya kapak sudah tersedia. Oleh sebab itu, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Maka bertanyalah orang-orang kepada Yohanes, Apa yang harus kami lakukan? Jawabnya kepada mereka, Jika kamu mempunyai dua baju, berbagilah dengan orang yang tidak mempunyai. Dan jika kamu mempunyai makanan, berbagilah juga dengan orang lain. Beberapa penagih pajak juga datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab, Jangan menarik pajak melebihi jumlah yang seharusnya. Beberapa tentara bertanya kepadanya, Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan? Yohanes berkata kepada mereka, Jangan memeras atau meminta uang dari siapapun secara paksa. Cukupkanlah kebutuhanmu dengan bayaran yang kamu terima. Saat itu, Orang-orang sedang dalam situasi yang mengharapkan seorang penyelamat. Dan semua orang bertanya-tanya dalam hati mereka tentang Yohanes. Apakah mungkin ia ini Mesias? Tetapi Yohanes menjawab, Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi nanti akan datang. Seseorang yang lebih berkuasa daripada aku. Bahkan untuk membukakan tali sandalnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan api. Ia akan datang untuk membersihkan bulir gandum di tempat pengirikan dengan penampi. Dan ia akan memisahkan gandum yang baik dari jerami. Gandum yang baik akan dimasukkan ke dalam lumbung. Tetapi sekamnya akan dibakarnya dengan api yang tak terpadamkan. Sambil menggunakan banyak peringatan lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Pekerjaan Yohanes berakhir Raja Herodes memiliki hubungan darah dengan Herodias, Istri saudaranya. Perbuatannya ini dan juga semua hal buruk yang telah dilakukannya membuat Yohanes menegurnya. Tetapi Herodes justru menambah kejahatannya dengan menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Yesus dibaptis Yohanes Pada waktu Yohanes membaptis semua orang, Yesus datang kepadanya dan ia pun juga dibaptis. Sementara Yesus berdoa, langit terbuka dan roh kudus turun ke atasnya seperti seekor burung merpati. Kemudian terdengarlah suara dari langit yang berkata, Engkau adalah anakku yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Daftar Nenek Moyang Yesus Ketika Yesus mulai mengajar, ia berumur kira-kira 30 tahun. Orang-orang berpendapat bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Yusuf adalah anak Eli. Eli adalah anak Matat. Matat adalah anak Lewi. Lewi adalah anak Malki. Malki adalah anak Yanai. Yanai adalah anak Yusuf. Yusuf adalah anak Matika. Matika adalah anak Amos. Amos adalah anak Nahum. Nahum adalah anak Hesli. Hesli adalah anak Nagai. Nagai adalah anak Maat. Maat adalah anak Matika. Matika adalah anak Simei. Simei adalah anak Yosek. Yosek adalah anak Yoda. Yoda adalah anak Yohanan. Yohanan adalah anak Resa. Resa adalah anak Zerubabel. Zerubabel adalah anak Sealtiel. Sealtiel adalah anak Neri. Neri adalah anak Malki. Malki adalah anak Adi. Adi adalah anak Kosam. Kosam adalah anak El-Madam, El-Madam adalah anak Er. Er adalah anak Yesua, Yesua adalah anak Eliezer, Eliezer adalah anak Yorim, Yorim adalah anak Matad, Matad adalah anak Lewi. Lewi adalah anak Simeon, Simeon adalah anak Yehuda, Yehuda adalah anak Yusuf, Yusuf adalah anak Yonam, Yonam adalah anak Eliakim. Eliakim adalah anak Melia, Melia adalah anak Mina, Mina adalah anak Matata, Matata adalah anak Natan, Natan adalah anak Daud. Daud adalah anak Isai, Isai adalah anak Obed, Obed adalah anak Boas, Boas adalah anak Saumon, Saumon adalah anak Nahason. Nahason adalah anak Aminadab, Aminadab adalah anak Admin, Admin adalah anak Arni, Arni adalah anak Hezron, Hezron adalah anak Peres, Peres adalah anak Yehuda. Yehuda adalah anak Yaakub, Yaakub adalah anak Ishak, Ishak adalah anak Abraham, Abraham adalah anak Terah, Terah adalah anak Nahor. Nahor adalah anak Seruk, Seruk adalah anak Rehu, Rehu adalah anak Pelek, Pelek adalah anak Eber, Eber adalah anak Salmon, Salmon adalah anak Kinan, Kinan adalah anak Arpaksat, Arpaksat adalah anak Sem, Sem adalah anak Nuh, Nuh adalah anak Lameh. Lameh adalah anak Metusalah, Metusalah adalah anak Henok, Henok adalah anak Yaret, Yaret adalah anak Mahalalil, Mahalalil adalah anak Kinan, Kinan adalah anak Enos, Enos adalah anak Set, Set adalah anak Adam, Adam adalah anak Allah.